Setan itu enggak lagi tentang halal haram atau ngerjain yang di supaya kita jatuh kemaksiatan ninggalin yang baik, itu enggak. Setan itu sekarang disuruh ninggalin yang wajib buat ngerjain yang sunah. Saya udah terlanjur janji sama anak bahwa tanggal sekian saya mau keluar sama mereka. Di tengah-tengah itu ada muncul, ada tamu nih ke Garumpam yang potensi ada kemungkinan beli. Ada kemungkinan deal bisnis. Ada kemungkinan deal bisnis. Nah itu saya sekarang berusaha untuk menuhi janji dulu sama anak yang keluar duluan, meskipun itu anak saya juga masih paling gede, kelas 2 SD nih mas. Tapi janji ini, yang janji sama orang yang deal bisnis ini saya niatnya cuma untuk bisnis aja. Sedangkan yang janji sama anak itu kewajiban, yang namanya janji sebaiknya kan ditepati, wajibnya itu ditepati. Kecuali nanti kalau mentok saya minta izin sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang lagi di goyengnya pecah telur. Ini saya disini berdua aja nih sama mas Agung karena kalau kita berdua ini muncul berarti ini waktunya kami interaksi sama teman-teman. Dimana kami nanti bakal menjawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik melalui kolom komentar, DM, atau maupun pesan-pesan chat yang masuk ke tim kami. Jadi hari ini karena berdua maka temanya adalah interaksi dengan audiens. Gitu ya mas Agung? Betul sekali mas Arya. Kayaknya kita langsung aja deh mas masuk ke pertanyaan pertama. Ini beberapa kali keluar nih waktu kita podcast gayeng pertanyaan yang atau pernyataan yang berulang itu adalah saya lebih suka formatnya pecah telur yang sebelumnya yang dokumenter ya mas. Jadi kayaknya mereka teman-teman ini bingung apakah ini menggantikan format yang lama dengan adanya format podcast ini. Ini gimana kalau dari mas Agung? Sebenarnya itu cukup berulang juga betul mas. Jadi bukan hanya di format yang sekarang ini ya yang gue yang itu. Dulu pernah ada para pencari nafkah yang gitu loh mas yang ada host dan narasumber yang ada di mobil. Oke ya ya ya. Terus ada juga yang saya sendiri ataupun gue yang versi mendatangi narasumber. Beberapa kali memang ada komentar seperti itu. Saya lebih suka nih tayangan yang dulu daripada yang sekarang. Ya itu sah saja ya memang itu adalah aspirasi dari audiens kita. Saya gak tahu apakah yang komen itu menganggap bahwa ini menggantikan yang lama atau ini tambahan gitu. Jadi dalam podcast ini juga kita tekankan saya tekankan juga mas Arya. Jadi ini adalah sifatnya tambahan. Jadi memang yang dokumenter itu itu sudah menjadi program wajib. Bahkan sepekan saat ini ada tiga mas Arya dan juga penonton ya sepekan ada tiga. Setiap hari Ahad sekarang Ahad, Rabu dan juga Jumat itu pasti dokumenter. Nah dokumenter pun kita juga bervariasi sebenarnya programnya mas. Ada yang cerita usaha, cerita usaha itu tentang usaha yang gede-gede yang sudah banyak karyawan, yang objeknya miliaran atau teliunan. Ada juga intinya yang gede-gede yang cerita usaha tentang strategi dan sebagainya. Itu juga banyak komentar, sekarang pecah telur yang gede-gede aja. Tapi yang namanya juga penonton ya biasa berkomentar. Ada juga yang para perintis, tadi yang gede-gede ada juga yang para perintis. Ini menjawab juga teman-teman yang masih merintis, yang bingung ini startnya dari mana sih. Kalau kita berbicara tentang cerita usaha kan gede-gede mas. Jadi orang kayak gak kejangkau gitu loh bagi yang pemula. Jangankan yang sudah segitu, kita mau memulai aja bingung. Bagaimana cara mengenali peluang, cara memulai, itu makanya kita hadirkan yang para perintis. Ini dalam rangka yang masih dokumenter. Dokumenter itu adalah yang seperti biasa teman-teman yang masih belum paham. Dokumenter itu yang kayak biasa orang bercerita, habis itu ada potongan-potongan gambar untuk video sebagai footage kita nyebutnya. Itu namanya dokumenter. Ada juga tadi yang para perintis, ada juga yang tentang pertanian. Kita namanya tandur. Ada juga yang perternakan, kita namanya ingon-ingon. Ada satu lagi mas, yang ini juga tidak selalu ada tapi ada. Itu setara. Setara itu tentang disabilitas yang dia semangat juangnya tinggi. Itu ada. Jadi untuk format dokumenter itu ada tiga. Itu tetap ada. Sorry ada lima. Ada lima. Kemudian itu tapi masih kategorinya masih satu produk ya, masih dokumenter. Saya juga gini mas Suria dalam ilmu bisnis, katanya ada sebuah mentor mengatakan memiliki satu winning product itu survive saja. Jadi ketika kita memiliki satu winning product itu baru survive. Ketika memiliki dua winning product itu sudah ibaratnya apa ya, lebih dari survive itu apa ya. Sudah untung lah. Untung, sudah lumayan untung. Tapi ketika memiliki ketiga winning product itu sudah berlimpah lah. Ibaratnya sudah bisa scale up. Nah, hari ini itu problemnya, bukan problem ya. Kita masih dalam fase satu winning product. Walaupun tadi ada lima segmen, itu saya masih, ini masih satu kategori produk ini, masih dokumenter satu produk. Itu kita ya alhamdulillah ya survive. Ya untung-untung ya dikit enggak. Ibaratnya media itu ya survive aja, masih untung dikit. Nah, bisa juga nanti ketika yang dokumenter ini gede banget, itu tadi yang tiga winning product itu juga bisa dipatahkan ketika yang satu winning product itu masif banget gitu ya. Nah, pecah telur juga masih so-so aja gitu ya. Maka kita ingin menambah variasi yang lain. Jadi teman-teman enggak usah khawatir ya mas? Enggak usah khawatir. Bahwa ini akan menggantikan, ini yang dokumenter yang kemarin gaya khasnya pecah telur itu tetap ada. Insya Allah akan terus ada, akan terus dipertahankan. Jadi ibaratnya kalau pecah telur itu kayak TV gitu mas? Kalau boleh saya ini ya, TV terus di dalamnya ada program-program. Satu channel programnya ada beberapa. Oke, jadi sosialisasi program tadi udah disebutin ya mas? Dan gayeng ini, tujuannya gayeng ini seperti apa mas? Ya, gayeng dulu sebenarnya kan nano mas Surya. Mas Surya juga pernah jadi tamu saya gayeng yang pertama yang versi saya single. Jadi yang versi saya single, saya kan mendatangi narasumber. Habis itu kita gayeng di tempatnya narasumber. Termasuk juga pernah di tempatnya mas Surya. Cuma akhir-akhir ini alhamdulillah tim di pecah telur sudah terbentuk mas. Jadi ada tim yang membuat video dokumenter itu tanpa saya sudah bisa. Sudah bisa running, sudah ada yang bagian interview, sudah ada kameramen dua gitu ya. Jadi sudah ada, sehingga force saya untuk mendatangi narasumber jadi semakin kecil. Nah, tapi juga akhirnya tetap ingin bereksperimen lah. Dan juga banyak juga yang masukkan pecah telur ini sudah pantas loh. Kayak ngundang narasumber ke tempat studio sendiri gitu. Nah, waktu itu juga saya dilema mas Surya. Waktu itu saya pernah studionya itu di Jakarta. Oke. Sudah di Jakarta. Terus sudah, ya intinya sudah dapat tempat tadi di Jakarta. Saya nyoba 15 hari di sana. Alhamdulillah ada beberapa narasumber yang datang dan kita bikin podcast di sana. Cuma ya itu mas, programnya berjalan. Cuma saya hanya yang kuat. Oh Jakarta ya. Jakarta, maksudnya saya itu lungo apa ya lungo. Pergian jauh, lebih dari 15 hari, tanpa anak, tanpa istri itu kayaknya masih berat mas. Ya berat banget. Mungkin iman kuat ya ini. Yang lain bahaya ini gitu ya. Bisa bahaya gitu lama-lama di Jakarta gitu ya. Nah, akhirnya ya saya kayaknya nggak bisa nih Jakarta. Atau kalau mau bawa keluarga ke Jakarta kayaknya juga masih beratnya itu banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Akhirnya udah kita buatnya di deket-deketan, tolong aku aja. Nah, habis itu kan saya sering main nih. Ini juga mungkin teman-teman juga nanti penasaran kok Mas Uriah yang diajak gitu ya. Nanti kita bahas yang kedua ini. Kenapa kok dengan Mas Uriah gitu. Akhirnya singkat cerita saya terpikat dengan tempat ini. Saya sering diskusi dengan Mas Uriah dan lanjut gitu. Jadi Guayang ini sebagai follow up dari dokumenter gitu ya mas, kalau bisa tak simpulin. Ya, sekarang boleh dibilang seperti itu. Jadi kalau dokumenter itu mungkin formatnya terbatas, durasinya nggak begitu panjang. Ini nanti akan diperdalam di Guayang. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti suatu ketika tidak melulus seperti itu Mas Uriah. Jadi mungkin narasumber akan ke Guayang dulu sebelum ke dokumenter juga bisa. Jadi ketika nanti bisa berkembang gitu. Yang jelas di sini Guayang itu pengennya ngobrol lebih luas, lebih leluasa, lebih fleksibel gitu ya mas ya. Seperti maknanya Guayang kan, ngobrol jenak, ngobrol asik, wena pol gitu ya. Dan itu harapannya kami itu Guayangnya nggak cuma sama narasumber ya mas, Guayangnya pengennya juga sama teman-teman. Sama teman-teman, ini usulan dari Mas Uriah sangat keren. Jadi mas, kalau kita ngobrol berdua nanti kita jawab-jawab pertanyaan. Dan teman-teman, menarik juga karena selama ini teman-teman belum mendapatkan tempat, belum kita respon secara spesial. Semoga ini juga bisa mas, jadi program kita ini yang Guayang ngobrol berdua ini bisa menjadi teman-teman lebih aktif juga bisa di komen. Nanti akan kita baca pertanyaannya, di sini kita bahas waktu seperti ini. Jadi Guayangnya nggak cuma-cuma narasumber tapi juga Guayang sama audiens gitu ya mas. Betul. Menarik ini nanti bakalan. Nah ini ada juga mas, ini nanti juga masih relate dengan tadi tema podcast. Mas Uriah sekarang kok jadi podcaster gitu ya, kok nggak ternak lagi? Ada juga yang tanya seperti itu. Nganggur gitu ya, terus cari kerjaan bingung akhirnya podcast gitu ya. Usaha ternaknya kemana gitu. Nah ini gimana mas Uriah? Alhamdulillah mas, Alhamdulillah Garumfa masih jalan. Memang secara liputan memang belakangan ini terakhir itu ya pecah telur sih. Yang waktu ada orang Belanda, konsultan dari Belanda, Pak Wil Van Den Eker yang diliput itu. Jadi mungkin teman-teman ngira sudah jarang kelihatan lagi di Youtube yang baru mungkin gara-gara itu. Karena kebetulan Garumfam ini belum punya channel Youtube sendiri mas. Tapi yang kalau teman-teman yang pengen tahu update-nya Garumfam itu ada di TikTok kami aktifnya. Apa namanya mas? At Garumfam itu. Jadi Alhamdulillah sekarang secara populasi sudah tambah banyak. Sekarang ini ada di 400an ekor. Dulu waktu saya liput masih berapa? 300? Masih di 250. Oh 250 ya? Awal pulang liput ya? Awal pulang itu di 200, 250. Sekarang di 400. Jadi nanti insya Allah ini nanti ada hal-hal baru juga di dalam Garumfam baik nanti berupa sayuran maupun nanti juga ada peternakan ayamnya itu ada pembaruan-pembaruan lah. Jadi nanti kalau mas Agung nanti pas main lagi insya Allah ada hal-hal baru di Garumfam yang bisa dishoot lagi. Jadi masih Alhamdulillah masih cuma pas mas Agung itu nanyain mau gak join gitu kan. Menurut saya itu malah kesempatan mas yang gak mimpi aja enggak, kepikiran itu aja enggak. Saya senang, senang dunia media ini senang mas. Dari dulu ngikutin punya gearnya tapi gearnya malah nganggur. Makanya sempat surprise juga waktu mas Agung nanyain buat ngajakin jadi host. Karena waktu itu gak mikir sama sekali langsung saya iain karena ini kesempatan langka banyak banget yang saya itu penasaran. Di dunia media ini termasuk di bidang bisnis dan disini juga ada kisah-kisah yang transformatif. Jadi ketika di ini sebenarnya yang saya obati itu rasa penasaran saya mas sama narasumber tersebut. Semoga rasa penasaran saya ini juga jadi penasarannya teman-teman jadi bisa jawab pertanyaannya teman-teman. Itu mas kenapa saya merasa join sama pecah telur itu malah kesempatan emas sih disitu. Saya juga anu sih mas saya izin nambah dari perspektif yaku ya jadi bikin ini juga mas Surya juga bertanya-tanya kenapa gitu. Iya saya gak berani nanya takut nanti mas Agung hilafnya hilang. Tiba-tiba sadar gitu ya. Sadar iya ya kenapa ya kok Surya yang diajak ya itu kan saya nanti malah repot. Gimana itu mas Surya. Jadi saya melihat mas Surya ini sudah memiliki kecenderungan. Mas Surya ini kecenderungan di dunia media terbukti dari punya alat-alat. Punya alat-alat yang cukup bagus lah untuk sekedar hobi gitu loh mas. Kamera ada dua ya gak ada juga apa namanya itu clip-on. Terus pas waktu saya diskusi juga mas Surya seringkali connect ngobrolin tentang alat-alat dan sebagainya. Terus itu alasan yang pertama oh berarti mas Surya ini ada antusias nih di bidang media. Yang kedua mas Surya ini nyambung gitu ya ketika ngobrol itu kok. Kan aku sering main ya mas ke tempatnya mas Surya. Jadi teman-teman waktu saya di pecah telur itu ketika kadang-kadang ada waktu longgar itu saya main ke tempatnya. Mas Surya saya juga sebenarnya senang dengan dunia hewan ya. Itu sekedar mengobati ibaratnya apa ya kekosongan hati lah. Buat healing lah saya ya. Saya kadang-kadang naik kereta api nanti minta dijemput mas Surya atau jalan kaki karena deket dengan stasiun. Itu wah nyambung diajak. Yang ketiga guys gini mas. Ternyata orang yang bisa berpartner dengan pecah telur itu adalah orang yang tidak melulu memandang dari sudut pandang materi. Ya saya entah itu di karakter kami atau di karakter media saya enggak tahu ya. Jadi beberapa kali juga berpartner dengan orang yang kemudian mengedepankan materi itu rata-rata enggak berjalan lancar. Udah sempat berarti mas ya? Udah sempat. Beberapa kali itu gitu. Ini nanti di monet gini-gini ya ibaratnya itu benar-benar di monetisasi banget gitu ya. Itu malah kurang begitu berjalan tapi ketika kita ngobrolin value, nanti monet ya biar ngikut aja lah, uangnya biar ngikut aja lah. Kita ngobrolin program dulu gini-gini itu malah, nah itu yang dimaksudnya seperti itu. Kita ngobrolin program, kita termasuk banyak ya mas pengadaan ini, pengadaan dan sebagainya. Kita termasuk itu aja dan kita jarang ngobrolin tentang monetisasi kayaknya. Itu juga indikasi mas, wah ini memang dan juga untuk bisa ngobrolin sampai seperti itu, berarti artinya kondisi secara finansial dasar itu sudah tercover gitu sih mas. Jadi maksudnya sudah ada di posisi itu menurut saya. Alhamdulillah. Jadi iya wes lah gitu ya kita ajar lah. Iya sih akhirnya ya enggak ada beban, enggak saling membebani satu sama lain kan jadinya. Tapi memang enggak ganggu secara jadwal. Secara jadwal, nah domba itu pertanakan domba relatif temponya itu relatif slow mas. Karena saya di breeding, nah kalau breeding slow akhirnya waktu-waktu lainnya ini masih banyak longgar. Jadi ketika ada mas Agung masuk malah enak lebih produktif. Akhirnya saya juga belajar lagi tentang topik-topik yang terkini seperti apa, topik-topik di media itu apa, pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas itu mengharuskan saya belajar lagi. Karena sekarang ini enggak cuma tentang saya, ada tim, ada audiens yang juga nonton. Jadi saya malah melihat ini sebagai peluang untuk memberdayakan diri. Lebih berdaya. Lebih berdaya diri ini lebih berdaya. Sudah ya, jadi menurut saya ini peluang mas dan alhamdulillah kalau mas Agung kemarin bukan karena khilaf. Jadi bukan karena memang ini. Insya Allah sudah. Nah ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kali mas ya. Boleh, boleh, boleh. Pertanyaan selanjutnya ini terkait peran keluarga dalam berbisnis. Menurut mas Agung ini peran keluarga ini seperti apa sih dalam bisnis? Ya, kalau kita kan ini summary juga sih mas ya dari tiga narasumber yang pernah kita liput. Dari Pak Suyono, habis itu ada Bu Betta dan Pak Yogi, eh Bu Betta. Bu Yona dan Pak Yogi, habis itu Bu Betta. Nah memang ketiga-tiganya kebetulan mereka disempat keluarga sih mas. Jadi peran keluarga sangat, kalau kita mengaju dari ketiga narasumber itu, peran keluarga sangat tinggi ya mas. Contoh nih Pak Yono. Pak Yono ini termasuk yang saya favoritkan sebenarnya mas. Jadi makanya kemarin alhamdulillah kesempatan saya undang pertama kali untuk disini. Jadi pertama. Jadi selalu ada pertanyaan ke saya mas. Misalnya saya datang ke tempat sebuah ngisi seminar, ngisi workshop atau di sebuah pertemanan gitu. Mas siapa sih konten yang saya favoritkan gitu ya. Ada banyak sebenarnya termasuk mas Ria juga saya favoritkan. Alhamdulillah. Terus yang hari-hari ini saya sangat favorit itu Pak adalah Pak Yono. Kenapa sangat favorit? Yang transformasinya itu sangat jauh sekali mas. Jadi dari seorang yang hidupnya di bawah kolong jembatan Kediri sampai bisa punya bisnis dan bisa menghidupkan sekitarnya itu luar biasa. Transformasinya sangat luar biasa. Dan ketika Pak Yono di kolong jembatan dan kemudian dia mulai mendapatkan orang di orang ring satunya berarti istrinya. Dia sudah mendapatkan kepercayaan dan ini menurutku unik mas. Saling menguatkan siapa sih orang yang mau menikah dengan orang yang hidupnya di kolong jembatan mas. Itu kan kita mikir aja kan agak susah ya mendapatkan jodoh ya. Nah tapi juga ternyata ada sisi lain istrinya Pak Yono awalnya sakit-sakitan. Yang dia mengira siapa sih orang yang mau dengan istri yang sakit-sakitan. Kan mensetnya pasti aku jadi repot nih seumur hidup karena dia sakit-sakitan. Ternyata dibalik dua kekurangan orang itu yang ketika mereka bergabung ini menjadi sebuah kelebihan. Sakitnya akhirnya menjadi sembuh. Pak Yono yang kemudian tinggalnya di kolong jembatan itu menjadi punya rumah. Dan akhirnya ketika saat itu menjadi dorongan yang luar biasa bagi Pak Yono untuk bisa hidup berjuang gitu. Maksudnya bisa lebih semangat, lebih fighter gitu. Walaupun awalnya enam bulan mereka harus hidup di tempat mertua. Tapi menurut kita juga support luar biasa ya. Bisa hidup enam bulan dimakan dikasih dan sebagainya itu luar biasa sih Mas. Setiap hari suruh pulang saya ingat ya. Suruh pulang ya kan. Pokoknya bawa gak bawa uang pulang mau makan di rumah. Coba istri sekarang Mas. Gak semuanya sih yang kita lihat di sosial media yang mungkin banyak ngeluhnya itu. Kalau gak bawa pulang ya gak ada. Gak usah pulang. Kalau gak bawa uang gak usah pulang. Gak usah pulang ya gitu ya. Berarti yang bisa saya simpulin beliau-beliau itu saling mensyukuri satu sama lain. Betul Mas. Saling bersyukur, saling mensupport. Dan memang tadi pertanyaan Mas Sura sangat luar biasa. Perannya luar biasa, sangat-sangat kental. Dan Alhamdulillah terbukti ketika mereka berdua bersatu bisa menjadi luar biasa. Nah itu juga relate sih Mas. Yang relate itu poin nomor dua ini Mas. Jadi saat ini yang saya lihat dari Pak Yono itu adalah ketulusannya. Jadi ketulusan dalam membantu itu luar biasa. Contohnya gini ketika ada orang yang mau jual tanah gitu ya. Dia ditanya dulu, Pak mau apa dijual tanahnya. Kalau jual tanahnya gak begitu banyak nominalnya. Maksudnya harganya sekitar katanglah 100 juta. Kadang-kadang kan orang ruwet Mas. Hutang untuk nyawar, hutang 10 juta aja jual tanah gitu. Itu terjadi di Pak Yono. Dan malah waktu itu gak usah dijual. Tapi nyami dulu hutangan gitu. Sauran hutangmu gitu ya. Itu menurutku luar biasa. Terus juga sekarang mengalokasikan untungnya satu tahun untuk membangun apa namanya itu? Tempat foli gratis. Terus renang. Itu menurutku ketulusan. Nah ini tuh juga sebenarnya Alhamdulillah sedikit banyak relate Mas dengan saya. Gimana itu Mas? Saya tuh terhadap SDM sih Mas. Jadi saya tuh mengharapkan SDM saya itu mendapatkan apa ibaratnya itu? Gaji atau yang luar biasa. Jadi kalau orang di luar sana memandang kita harus menghemat kepada SDM itu malah ingin sumber daya di saya itu berdaya gitu. Dulu pas waktu saya punya usaha 300 orang waktu usaha fashion itu, saya tuh agak ada sedikit dalam hati itu yang belum terobati itu karyawan saya tuh gak mau diajak maju. Jadi ibu-ibu itu gajian 1 juta per bulan. Kan mereka kerja paruh waktu sih Mas. Mereka kayak cuma datang ngambil pekerjaan dibawa pulang. Mereka gajian 700 ribu bahkan sejuta. Saya tuh ingin dia tuh gak dapat uang 20 juta, ya 20 juta, 2 juta minimal. Jadi kok gak bisa? Alhamdulillah cukup gitu. Ya bener sih mereka bersyukur atas yang dia dapat. Tapi di satu sisi. Saya tuh kayak kalau bisa memberikan yang lebih itu kayak lebih apa ya Mas? Seweneng gitu loh. Ada kepuasan sendiri. Ada kepuasan itu saya mengartikan mirip-mirip yang dilakukan juga oleh Pak Yon. Jadi saya juga kalau beli Mas, ada sebuah value yang saya jaga juga sih Mas. Saya juga ternyata saya malah ketika dengan narasumber itu kayak seakan-akan mendapatkan pembenaran gitu ya. Dulu partner saya itu tanya kepada saya, Mas apa sih resepnya samen kok kadang-kadang mudah dapat endosan. Ketika itu saya limpahkan ke yang lain kok agak susah Mas dapat endosan. Mas ada sebuah apa namanya itu sebuah kebiasaan Mas dari dulu. Saya itu terinspirasi oleh seorang Kiai. Jadi dulu itu saya sering diajak ibu saya Mas ketika malam ganjil Ramadan itu diajak amalan menjemput Layatul Qadar di sebuah pondok. Nah salah satu yang teringat banget si amalan Kiai itu adalah Kiai itu kalau beli sesuatu itu enggak nawar Mas. Jadi misal beli apa enggak nawar. Nah itu saya terapkan juga Mas, oh saya bisa mungkin kalau saya beli sesuatu enggak nawar. Justru malah kalau kita misal apa kayak ingin sedakah terselubung itu kita lebihin. Itu ternyata saya mendapatkan validasi di situ. Dampaknya yang Mas Agung rasain apa kalau setelah melakukan itu? Menurut saya dimudahkan aja sih Mas. Segala sesuatu kayak dimudahkan, selalu ada jawaban, selalu dimudahkan. Eh enggak mentok gitu lah Mas. Jadi malah jangan transaksional, jangan cari untungnya buat aku apa, malah yang dipertanyakan aku bisa berbuat apa dulu nih buat orang lain gitu ya Mas ya. Nah itu buat yang beruntung kalau tadi masalah keluarga ya Mas, peran keluarga. Mas aku enggak ada yang mau diunjungi. Aku lanjut dulu, saya belum masuk ke situ. Mas ini kan ada juga pertanyaan, gimana sih bagi waktu misalnya kita sudah memiliki bisnis, bagi waktu antara keluarga dan bisnis. Nah ini bagaimana menurut Mas Surya? Saya itu ingat masalah skala prioritas nih Mas. Sekarang itu semuanya kan terkesan semuanya itu semua baik. Sehingga membuat kita susah, akhirnya ada di posisi dilema nih. Mau ngerjain yang ini apa yang ini, karena semuanya terkesan baik semua. Nah ketika memprioritaskan bisnis apa keluarga itu juga sebenarnya jadi dilema tersendiri, sempat jadi dilema tersendiri, karena pikir saya dulu waktu setelah resign itu lebih ada waktu untuk keluarga gitu Mas. Di satu sisi benar memang ada waktu lebih untuk keluarga, misalnya pagi masih bisa sempat nganter anak, tapi enggak susah nyari waktu yang benar-benar seharian itu untuk keluarga. Kalau dulu kerja, itu ada Sabtu dan Minggu yang memang libur. Benar-benar untuk keluarga. Benar-benar untuk keluarga. Jadi Sabtu, Minggu yaudah saya full keluar sama mereka, atau nanti pas cuti full keluar sama mereka liburan kemana. Tapi ketika udah bisnis itu mulai kecampur tuh, bahkan di rumah nanti masih pengen ngerjain sesuatu, sampai rumah masih buka laptop lagi, nanti kalau enggak pas malam-malam mereka ngajak main apa, masih saya minta nunggu karena masih mau ngerjain, dan itu bahkan sampai di hari Sabtu dan Minggu. Jadi tantangannya malah gimana, kalau dulu itu karena saking jenuhnya sama kerjaan, saya bisa jadi pelarian, keluarga itu buat pelarian. Tapi karena asik bisnis, ini malah bingung nih kapan buat keluarga. Nah kalau berdasarkan itu, skala prioritas itu malah saya ngingetin sama Bu Betta, Bu Betta itu sempat ngomong, pokoknya kalau suaminya membolehin, itu dia bakal ngerjain, kalau suaminya enggak membolehin, dia bakal langsung tinggalin. Pokoknya suaminya enggak ridho, enggak dikerjain, suaminya boleh. Sampai waktu mau ada program apa, karena di situ suaminya enggak ridho, maka ditinggalin. Ternyata malah itu yang sukses atau nanti orang tuanya nyuruh apa, itu nanti yang dikerjain di luar, bahkan di luar bisnisnya. Itu ngingetin saya sama ini sih Mas, waktu itu saya dengerin Ustadz, itu ngomong setan itu enggak lagi tentang halal haram atau ngerjain yang di supaya kita jatuh kemaksiatan, ninggalin yang baik, itu enggak. Setan itu sekarang disuruh ninggalin yang wajib buat ngerjain yang sunnah. Jadi ninggalin yang wajib itu kan juga akhirnya dosa wajib, akhirnya kita memprioritaskan sunnah, yang kalau enggak dilaku itu enggak apa-apa. Waktu itu saya ingat misalnya sholat duha, lagi sholat duha, ibu manggil itu harusnya dihentikan sholatnya, dibacalin, karena kewajiban kepada manusia lebih tinggi daripada sunnah kepada Allah. Dan perintah mengagumkan orang tua, berbakti ke orang tua itu wajib, sedangkan sholat duha sunnah. Nah setiap saya ada yang merasa dilema, saya langsung balikin ke sana untuk ngomongin masalah, ngatur prioritas sama keluarga mas. Nanti misalnya nih, saya udah terlanjur janji sama anak bahwa tanggal sekian saya mau keluar sama mereka. Di tengah-tengah itu ada muncul, ada tamu nih ke Garumfam yang potensi ada kemungkinan beli. Ada kemungkinan deal bisnis, nah itu saya sekarang berusaha untuk menuhi janji dulu sama yang anak yang keluar duluan, meskipun itu anak saya juga masih paling gede umur, eh kelas 2 SD nih mas. Tapi janji ini, yang janji sama orang yang deal bisnis ini saya niatnya cuma untuk bisnis aja. Sedangkan yang janji sama anak itu kewajiban, namanya janji sebaiknya kan ditepati, wajibnya itu ditepati. Kecuali nanti kalau mentok saya minta izin sama anak, kak ini boleh gak ayah nemuin ini dulu, nanti baru nanti jalan sama kakak. Kalau saya gak bisa ngerayu itu, anak saya tetap ingin berangkat, saya duluin anak itu dulu mas. Jadi saya sih membalikin lagi kayak Bu Beta, membalikin ke tatanan di agama itu seperti apa sih? Mana yang diwajibkan, mana yang sunah, dan kerjain yang wajib dulu. Sunah juga ada tingkatan-tingkatannya, mana yang didulukan, mana yang lebih utama daripada yang lain, mana yang dapat ridonya lebih besar daripada yang lain. Nah saya setiap ada dilema untuk ngelola waktu sama keluarga, saya acuannya ke arah itu tadi mas. Berarti tadi aku ketika Mas Uriah menjelaskan ketika mendahulukan anak kan wajib katakanlah, kemudian memending yang kemudian ketemu deal bisnis sunah katakanlah, berarti Mas Uriah menganggap bisnis itu sunah ya? Atau seperti apa? Bisnisnya itu wajib cuma karena tergantung niat untuk bisnisnya. Ketika bisnisnya itu diniatinya untuk sekedar dapetin uang, sebenarnya gak wajib-wajib amat. Kecuali niat bisnis adalah karena saya perannya adalah sebagai ayah, peran saya adalah suami yaitu untuk nafkai keluarga. Maka itu jadi wajib. Tapi ketika janji tadi duluan yang mana, janji yang sama tamu sama janji sama anak saya, itu duluan janji sama anak saya. Sedangkan ini kan belum terjadi janji. Memang gak selalu harus di hitam putih gitu ya mas. Nanti saya masih bisa ngomong ke tamu itu, Pak nanti ada teman-teman tim Garumpam, ada kapten kandang yang bisa nemuin. Kalau mau ketemu saya, saya bisanya besoknya, hari berikutnya. Kalau jenengan bersedia, kita ketemu hari berikutnya. Tapi kalau bisanya adanya waktu hari ini, monggo bisa datang nanti saya koordinasi sama tim. Jadi nanti akhirnya gimana caranya itu tetap berjalan dua-duanya. Cuma kalau sekala prioritas, saya bakalan ngambil anak saya dulu, saya pending itu sehari. Kalau dia tetap, saya bisanya cuma hari ini mas, oh iya nanti saya ketemu sama tim saya kalau gitu. Itu salah satu jalan tengahnya kalau saya. Berarti ibarat Mas Suri yang menganggap janji dengan anak itu juga posisinya tinggi ya mas ya? Buat saya gitu karena nanti itu secara jangka panjang akan berpengaruh ke tumbuh kembangnya juga mas. Saya pengen dikenal sebagai seseorang yang punya integritas, yang omongannya bisa dipegang. Termasuk sama anak sendiri, saya mulai dari anak istri dimana kalau dia, saya udah ngomong gini ke mereka dan itu gak bisa saya penuhi ya saya minta maaf ke mereka. Meskipun mereka jauh lebih kecil gitu ya, anak-anak ini jauh lebih kecil. Saya tetap minta maaf, minta restunya mereka, kalau mereka gak bisa ya udah janji sama aku, iya wis nanti kita tetap berangkat nanti abis itu aja ayah baru ketemu. Karena nanti harapannya itu jadi teladan buat mereka dan ke depan mereka juga jadi pribadi yang punya integritas. Itu kepikiran saya sih gitu terkait keluarga. Nah yang tadi menarik itu yang Mas Agung tadi itu peran keluarga itu kan penting banget. Iya. Penting banget, luar biasa pentingnya sehingga bisa mengubah Pak Suyono bertransformasi sebegitu drastis. Dari yang di kolong jembatan sehingga sukses. Mas, nah cuma gimana Mas kalau misalnya ada teman-teman yang kurang beruntung yang bisnisnya itu dia itu gak disupport nih sama keluarganya. Kalau menurut Mas Agung gimana? Iya gak disupport ya Mas. Jadi saya juga mewawancari banyak orang yang awalnya memang tidak ada support Mas. Jadi sebenarnya kadang-kadang kebanyakan ya walaupun juga nanti ada pengecewalian, orang tua atau orang sekitar kita itu mengharapkan yang terbaik Mas. Entah orang tua atau pasangan itu mengharapkan yang terbaik. Cuma kadang-kadang mereka berbeda pandangan dengan kita. Kita memandang ini baik, orang tua memandang ini belum tentu baik. Atau pasangan ini memandang belum tentu baik. Jadi ini juga signal juga bagi kita. Saya dulu itu memiliki bisnis Mas. Memiliki bisnis atau ketika kita berbisnis Mas. Berbisnis itu ketika kita sangat ingin kadang-kadang kita gelap mata. Maksudnya gak pakai logika lagi gitu ya. Ya benar memang bisnis harus totalitas terus harus maksimal. Tapi ya perlu dipikir lagi apakah ini benar-benar bisa berjalan, apakah ini dorongan utamanya adalah nafsu misal. Sehingga kan kalau dorongannya nafsu kayak menggebu-gebu itu bahaya Mas. Nanti rata-rata orang yang kemudian terjebak dalam hutang rata-rata dorongan utamanya nafsu ingin cepat gede menggebu-gebu sehingga menghalalkan segala cara. Nah dulu itu gitu Mas, bisa jadi ketika teman-teman tidak disupport orang terdekat, orang tua atau pasangan itu coba di resek lagi. Contoh ya, dulu ini yang saya alami Mas. Dulu waktu saya belum istri mengandung anak yang pertama, itu saya mau setat bisnis. Dimana bisnis itu mengharuskan saya untuk keluar malam, bukan untuk apa-apa memang rata-rata yang mereka bekerja sampai sore sehingga mereka untuk memikirkan bisnis itu sampai malam. Habis maghrib lah atau habis sisa dan ketemuannya di tempat yang jauh, partner saya agak jauh dulu itu. Sehingga saya sering pulang dalam seminggu itu pulang jam 2 sampai 2 kali, 3 kali gitu. Istri saya sudah sebenarnya tidak support waktu itu. Nah ternyata juga sebenarnya ketika orang sekitar kita tidak support itu bisa jadi indikasi bahwasannya ada hal-hal lain yang dikorbankannya terlalu tinggi gitu. Ternyata tidak berjalan juga gitu. Nah itu akhirnya tidak berjalan. Istri saya itu menggerut dalam hati karena kadang-kadang kalau awal-awal dulu banget itu ketika istri punya opini kadang-kadang saya iakan tapi tidak saya lakukan gitu. Apalagi dalam ranah bisnis gitu ya. Nah ternyata tidak benar juga. Nah ada juga kasus yang lain bisa jadi tidak support ini perlu kita yakinkan kalau tadi sebagai indikasi sekarang perlu kita yakinkan. Contohnya dulu sebelum saya nikah mas, saya akan termasuk juga orang yang barusan bangkrut mas. Jadi Alhamdulillah saya menikah dengan orang yang baik menurut saya. Jadi dalam kondisi menikah saya bawa hutang dan saya pengangguran, belum dapat kerjaan. Dulu usaha barusan bangkrut, usaha produksi es krim, produksi es krimnya kebakaran mas. Benar-benar kebakaran rumahnya. Itu masih dulu senang hutang bank juga. Terus kemudian saya usaha cover mobil, cover mobilnya itu ditipu orang. Ditipu orang dan yang nipu itu meninggal. Jadi tidak bisa untuk kita klaim itu mas. Jadi kita mau nagih ke siapa kalau dia meninggal gitu. Saya datangi ke keluarga ternyata banyak juga yang seperti saya. Jadi saya tidak tega nagih istrinya, sudah istri suaminya meninggal, anaknya ada banyak, banyak orang yang nagih. Saya jadi tidak tega. Nah waktu itu saya mau menikah itu kayaknya agak susah nih kalau usaha offline. Dan saya meneguri usaha online setiap hari di rumah. Saya dimarahin orang tua, bukan dimarahin ya. Kayak sering disindiri, ini ini arah perabi kok. Apa enggak ada rumah? Mbak yuk cari-cari kerja apa gitu. Saya kan waktu itu menjadi penulis mas. Jadi penulis artikel, saya di rumah. Memang orang tua enggak support. Tapi lama-lama ketika ternyata ada hasil ya, walaupun di rumah terus kemudian bisa menjadi, kalau bahasa saya dulu jualan artikel. Jualan artikel, dapat uang, ternyata ada hasil ya. Jadi alhamdulillah lambat laun orang yang awalnya itu meng-underestimate itu jadi men-support. Mereka sebenarnya perlu bukti saja karena dunia sudah berbeda kan. Orang tua saya petani, ini peluangnya artikel. Online. Online, jadi enggak begitu relate ya. Jadi sebenarnya perlu diaginkan saja. Jadi ada dua indikasi itu. Mungkin ada juga yang lain, misal orang tua yang saya sudah mendapatkan cerita ya, sampai sekarang walaupun anaknya sudah sukses. Tapi kalau suksesnya tidak di bidang yang orang tua mau itu enggak rito. Itu kayaknya juga di orang tuanya seperti mas. Jadi orang tuanya sangat punya pemikiran tertentu kayaknya. Berarti yang harus dipahami dulu kenapa orang terdekat kita itu enggak support. Kalau tadi saya simpulin dari ceritanya Mas Agung, pertama yang mesti dipahami mereka sebenarnya sayang. Sayang. Peduli sama kita. Awalnya ya dasar mereka melakukan itu adalah rasa sayang. Rasa sayang. Cuma menerjemahkan rasa sayang itu menjadi apa itu mereka enggak ngerti juga. Karena akhirnya kita setelah tahu itu backgroundnya adalah rasa sayang, mestinya kita lebih bersyukur. Karena masih ada orang yang peduli sama kita. Terus kedua tantangannya tinggal gimana tuh mas bedain, mana yang larangan yang perlu diakinkan, sama larangan yang sebenarnya oke kayaknya memang kita yang harus nurut sama orang terdekat kita. Kayaknya lebih ke merenung sih mas. Kadang-kadang kalau kita, kalau saya ya ini ya ini jawaban mungkin relate dengan saya, tapi juga belum tentu relate dengan orang lain, itu kita perlu jeda untuk merenung mas. Kadang-kadang kalau kita masih muda, darahnya masih darah muda gitu ya. Menggebu-gebu, berapi-api, itu kadang-kadang memang kita jarak, kita selalu melihat ke luar tapi jarang melihat ke dalam. Kayak kebiasaan Mas Surya, Mas Surya kadang-kadang kan ngobrol dengan diri sendiri. Nah kita perlu merenung sebenarnya, merenung apakah iya benar, kita melakukan ini, apakah plus minusnya benar enggak, apakah kita hanya menggebu-gebu. Nah itu sebenarnya ada muhasabah diri di situ, ada proses perenungan atau dalam bisnis kita di SWOT lah, SWOT. Ada juga thread-nya apa, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa. Akhirnya kita lebih realistis. Lebih realistis ya. Kalau itu semua dibuka, direnungkan akhirnya kita sebenarnya tahu, bisa tahu nih kira-kira yang mana yang harus diambil itu kita sebenarnya tahu ya. Kalau ternyata itu bagus dan kita, oh berarti memang pasangan kita perlu diyakinkan. Tapi ternyata kalau sebenarnya itu thread-nya tinggi, weakness-nya tinggi, opportunity-nya. Ya strength-nya kecil atau opportunity-nya kecil, terus kita masih berjalanan berarti kita sedang mengebu-gebu. Bawa nafsu. Bawa nafsu, sewenang banget yang kita tidak melihat realita gitu sih. Bisa jadi seperti itu. Iya, benar Mas. Oke lanjut ya, lanjut aku ada pertanyaan nih Mas. Nah, Mas Ria kan juga hijrah nih Mas. Hijrah terjuga realita di tiga narasumber kita, juga hijrah Mas. Kalau Mas Ria menangkap dari yang mereka lakukan atau Mas Ria lakukan itu seperti apa terkait itu? Iya Mas, pertama sih saya pengen mendefinisikan hijrah itu seperti apa ya. Karena nanti stigma yang berkembang itu bisa macam-macam. Hingga akhirnya bahkan sampai hijrah itu punya stigma negatif. Karena dianggap radikal. Hijrah itu nanti dianggap sok suci, dianggap radikal, dianggap itu ekstrim. Itu ada yang beranggapan seperti itu. Nah, saya senang definisi hijrah itu adalah berpindah dari suatu yang buruk ke arah yang baik. Berarti juga mirip-mirip dengan transformasi ya Mas? Iya. Jadi kalau dilihat dari situ, wong kita aja diminta supaya setiap harinya itu lebih baik daripada hari kemarin. Pada dasarnya berarti kan ketika kita ke arah yang lebih baik itu sebenarnya hijrah sudah. Kalau menurut saya definisi itu. Sehingga gak melulu. Jadi yang hijrah pun itu sedang berproses. Bukan terus sudah sampai destinasinya, sudah gak bakal bersih dari dosa. Itu yang saya mau sampaikan tentang definisi hijrah sendiri. Karena itu tetap proses sampai akhir nanti itu kita tetap diminta berjalan ke arah yang lebih baik. Nah, saya mengamati itu dari Pak Yogi Boyona sama Bu Betta. Beliau itu hijrahnya itu enak Mas. Enak maksudnya mereka kalau ditanya gak ngerasa diumbah dulu sampai ada teman-teman yang... Kalau saya kan dari segi yang ngasih kredit. Saya dari pegawainya. Kalau beliau-beliau kemarin itu cerita tentang sebagai yang pinjem. Nah, saya juga banyak cerita bahwa dulu sempat ada rasa khawatir kalau nanti hijrah dicuci dulu suruh sampai habis kamu semua. Gak ada bekasnya baru nanti baru enak. Itu sempat ada rasa khawatir, ada rasa takut malah. Jadi salah satu yang bikin waktu itu maju mundur itu mau keluar apa enggak itu malah rasa takut nanti habis itu dihabis-habisin sama Allah. Dulu kesannya yang beredar kayak gitu. Sehingga ada muncul rasa takut. Tapi yang waktu saya lihat dari Bu Beta, Pak Yogi, Bu Yona itu kenapa mereka relatif stabil baik secara duniawi, secara kesejahteraan maupun secara mentalnya. Ini pola yang waktu itu diajarkan juga ke saya waktu akhirnya berani akhirnya mutusin resign. Ada Pak Chandra X Bank, pendiri X Bank itu. Jadi waktu saya resign alhamdulillah punya kesempatan ketemu sama beliau. Beliau ngomong suruh kalau kamu mau resign yang ditata itu hatinya. Jangan sampai kamu itu resign salah niat kayak saya. Jadi Pak Chandra ngerasa dulu awalnya salah niat sehingga tadinya bubur syarifah udah buka berapa cabang. Akhirnya malah habis mas, masih tinggal-tinggal beberapa aja. Karena yang lainnya ternyata rugi, malah yang untung ini harus nutupi itu. Malah buat Pak Chandra nya gak ada. Mending bubur syarifah yang cuma berapa cabang ini tapi malah ada lebihan buat Pak Chandra. Daripada yang lainnya malah cuma disubsidi, habis. Kata Pak Chandra, Pak Chandra itu resign karena salah niat. Apa niatnya dulu mas? Pak Chandra memang udah ada kegelisahan tentang riba. Tapi yang memberanikan beliau untuk resign itu karena punya bisnisnya. Jadi saya resign itu suruh karena saya punya bisnis bubur syarifah. Bukan karena sepenuhnya 100% karena Allah. Jadi pesan saya ke kamu, pertama yakini bahwa ini menurutmu tentang riba itu kata siapa? Kamu nemu tentang riba ini dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran itu dari mana? Dari Allah. Nah itu kamu perlu yakini kamu resapi gak cuma kamu ketahui bahwa Al-Quran ini kalamumlah. Berarti kalau kalamumlah harusnya itu gak ada bantahan terkait itu. Setelah itu, setelah kamu resapi, saya gak akan minta kamu resign besok juga saat itu juga. Enggak, tapi kita juga gak tahu umur manusia sampai berapa lama suruh. Yang jelas, niatmu jangan sampai melenceng. Jangan sampai ada diduakan selain Allahnya. Kenapa Allah itu nanti kayak menghanguskan yang lain? Karena merasa diduakan. Tapi seandainya kamu langsung tahu niatmu udah benar, jadi Allah tadi kayak nyuci itu ya. Nyuci itu atas dasar sayang supaya kamu kembali ke niat yang lurus lagi. Supaya nanti gak sia-sia nih kamu keluarnya hijrahmu itu gak sia-sia. Nah untuk biar gak sia-sia, niatmu kamu benerin dari awal. Saya beruntungnya itu karena ada wawasan tentang itu mas. Jadi nanti ketika meleset, ketika hati ini rasanya gelisah, waktu udah resign. Akhirnya berani resign karena dorongan dari Pak Chandra, wawasan-wawasan tadi. Ketika nanti ada gelisah, ada rasa was-was tentang masa depan, itu menunjukkan saya ini lagi melenceng dari niat awal. Saya mulai khawatir tentang keuangan masa depan. Nah Pak Yogi, Bu Yona, terus Bu Betta, semuanya ini mereka mantep 100% ketika akhirnya sudah diniati keluar dari sini. Nah ketika sudah semuanya karena Allah ternyata segala sesuatunya malah berbaliknya drastis. Dimudahkan gitu ya. Semuanya dimudahkan, bahkan rasanya itu Bu Betta itu malah kayak gak bekerja keras untuk bisnisnya, tapi ternyata berdatang berkali-kali lipat. Pak Yogi, Bu Yona memang melalui masa-masa berat, tapi itu gak darurat kok. Kalau menurut beliau dan saya bisa relevan waktu itu karena memang ada rasa dimana ada was-was, tapi gak pernah kok selama ini kerasa darurat sampai kita besok gak tahu makan apa itu, alhamdulillah gak pernah kejadian. Dan ternyata balasan terbaiknya memang rasa tenang itu sendiri Mas. Jadi di hati itu juga gak ada lagi rasa takut karena kita melawan sesuatu, gelisah itu hilang tentang itu. Justru nanti gelisah itu datang berarti menandakan jarak kita sama Allah itu yang saya rasain. Semakin kuat gelisahnya berarti jarak ini lagi jauh, lagi melenceng dari niat awal. Itu yang jadi patokan saya ketika rasa gelisah itu datang. Dan bukan berarti saya udah kebal, cuma dengan mengetahui bahwa indikator gelisah itu adalah indikator melencengnya dari rel. Jadi tinggal balik lagi. Kalau yang saya coba simpulkan dari penjelasannya Mas Hurya, berarti misal orang setelah hijrah kemudian dicuci balatnya itu, itu bukan karena hartanya yang didapatkan dari yang haram misalnya, tapi karena ada melencengnya niat ya. Kalau yang saya yakini benar itu adalah dicucinya itu adalah bukti sayangnya Allah. Supaya kalau memang itu ada kotoran berarti harus bersih, sebaiknya kan dibersihkan mending bersih di dunia daripada nanti dibersihkannya di akhirat itu lebih berat lagi. Kedua, kalaupun itu karena niat yang melenceng berarti lagi-lagi kepentingannya untuk kita sendiri sebenarnya. Berarti bisa jadi juga hartanya yang haram juga bisa jadi dibersihkan. Intinya pembersihan lah ya. Intinya supaya kita mendekat kalau saya ngerasanya itu bukti sayangnya Allah supaya kita mendang balik ke Allah. Gak ada tendensi untuk Allahnya karena kita masih kotor yang rugi kita sendiri. Kita melenceng yang rugi kita sendiri, gak merugikan Allah. Jadi yang saya anggap ada proses dicuci itu, proses kegerisahan, proses susahnya itu semua justru makin membuktikan rasa sayangnya Allah sama hambanya. Terus kemudian misalnya kayak orang yang hijrah kan biasanya kan sangat drastis dalam keadaan misalnya banyak-banyak tekanan, banyak yang harus dia fikirin sehingga ada dorongan untuk dia balik lagi dan sebagainya. Berarti orang terdekat itu juga sangat mendukung ya mas akan hal itu gitu. Betul mas itu relevan dengan saya nyambung banget rasanya sama jawabannya mas Agung tadi bahwa support orang terdekat itu paling ngaruh. Waktu itu misalnya saya udah mau ya mantep resign terus anak kedua lahir tuh di Singapura. Itu ada celetukan istri yang waktu itu sempat ini nanti susunya anak-anak gimana ya kalau habis itu kita mau resign ya. Terus popoknya anak-anak yang anak pertama baru usia mau dua tahun, yang kedua baru lahir. Mau lahir. Itu keluar celetukan itu, itu juga mau itu akhirnya juga mempengaruhi psikologi saya waktu itu mas. Iya ya nanti gimana ya ini. Akhirnya yang saya lakuin waktu itu cara nguatin biar bareng-bareng dan gak terkesan menggurui mas. Saya itu nanti nyuci botolnya susu anak-anak, nyuci piring tapi nyetel pengajian terkait untuk menguatkan tak taruh di bluetooth speaker. Pertama ngerajuknya sama istri saya sambil nyuci-nyucinya, sambil nyuci-nyuci botol, nyuci piring itu semoga dia bisa tergerak, bisa terharu ngeliat saya ngerjain itu. Kedua yang ngomong bukan saya loh ini ustad loh, ini ustad yang ngomong gak saya yang seolah-olah yang ini kita harus keluar soalnya gini-gini ini kan terkesan menggurui ya. Dan kalau digurui belum tentu semua orang itu seneng. Walaupun dengan istri sendiri seperti itu? Saya ngerasa kok itu lebih efektif gitu, ketika menggurui itu butuh usaha lebih atau minimal saya harus ngulang lagi kalau menggurui. Tapi kalau saya bisa pakai cara yang gak terkesan menggurui itu biasanya lebih efektif untuk didengar dan itu gak untuk istri aja untuk semua. Karena kita jadi gak terkesan sok pintar sehingga waktu ketika ustad ini yang ngomong dia nanti iya ya ya, terus kita bismillah kita keluar. Itu saya jaga ikutan mantep abis itu. Jadi betul kalau keluarga kayak kata Pak Yogi Bu Yona dimana mereka satu visi dulu sebelum akhirnya memutuskan objekan risai. Karena perlu penguat satu sama lain dan penguat support system terdekat kita ya istri kita itu atau pasangan kita itu mas Agung. Masya Allah, saya kira sudah objekan kita sudah hampir sejam juga sih mas. Alhamdulillah. Sudah insya Allah lah semoga teman-teman silahkan nanti bertanya kalau merasa ada yang perlu ditanyakan nanti kita jawab dengan momen seperti ini. Dan juga izin saya memberikan informasi teman-teman yang saya pakai, kaos yang saya pakai dan juga kebetulan Masurya pakai. Ini adalah ofisial merchandise dari kita. Kalau teman-teman tertarik dengan kata-kata menetas atau ini. Mana dalam negusti. Silahkan bisa dibeli di Shopee link di bawah ini. Menetas itu artinya adalah filosofi yang kita bawa dari pecah telur Mas atau penonton. Jadi ketika telur pecah dari dalam berarti dia menetas, bermanfaat, tumbuh dan bermanfaat menetas. Kalau ini manut dalam negusti ini sebuah kata-kata dalam bahasa Jawa manut dalam negusti itu manut itu ikut jalannya gusti itu Allah. Maksudnya ikut jalannya Allah, kadang-kadang kita itu punya sesuatu yang ingin kita tuju, ketika itu bertepatan dengan jalannya Allah atau takdirnya Allah, maka akan enak. Ataupun kalau ternyata kita itu ikhtiarnya tidak sesuai dengan, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diikhtiarkan. Maka kita juga, oh sinya Allah saya juga ridho, kita ridho dengan apa yang hasil yang ditetapkan. Manut dalam negusti. Kadang-kadang itu juga gini Mas Surya, kita dalam ekspektasi view itu tinggi kadang-kadang. Wah kita dapat narasumber yang keren atau formatnya bagus, terus akhirnya wah ini bagus sih pasti. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ya sudah kita sudah berbuat yang maksimal, kita manut dalam negusti. Kita insya Allah ridho dengan ketetapannya Allah. Bukan untuk sok suci tapi ini lebih ke arah pengingat ya Mas, baju ini tadi untuk mengingat kita. Ya betul. Oke teman-teman seperti itu dulu, terima kasih yang sudah support sampai jauh ini. Saya sangat senang sekali Mas Surya atas podcast ini, dengan format ini saya sangat suka sekali. Semoga nanti penonton juga suka, penonton juga bisa menikmati dan bisa mengambil pelajaran atas apa yang kita diskusikan kita. Sampai jumpa di next episode bersama kita, Guayeng di next episode dengan narasumber yang tentunya keren. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lebih enggak kerasa sih Mas ya kayaknya ya Mas. Iya. Lebih ngalir. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.